Oke, nah ini guys namanya slot. Nah ini pertama kali kita makan. Slot. Jambila Station. Jambila Station. I love travel. Come and join us. Jambila Station. Subscribe. Lanjut. Sekarang kita itu ya guys itu mengunjungi restoran yang sangat terkenal yaitu di dekat area hotel kami. Nah kita akan itu mencoba yaitu makanan khas daerah Solo ya guys. Mau kemana? Kita mau cari selat. Selat. Kita mau makan kesitu guys. Beans. Selat segar sup. Yaitu yang bernama selat Solo. Nah makanan ini mendapat pengaruh dari hidangan Eropa ya guys. Karena kalau kata selat itu sebenarnya mengacu pada selat sayur dan daging sapi. Dan masakan ini terdiri dari daging, sapi, kentang, tomat, kacang panjang, wortel, selada, dan kuah manis. Sudah pasti rasanya yaitu guys ya. Asam manis. Nah makanan ini dihidangkan itu tidak panas ya guys. Jadi cuma kayak agak dingin begitu. Nah mau tahu rasanya seperti apa dan rupanya seperti apa? Let's check it out guys. Nah makanan ini dihidangkan itu ya. Dalamnya yang mati ya. Dibaskannya sekarang. Makasih. Makasih. Look at that. So delicious. Nah ini so hot guys namanya. Bagaimana rasanya? Kecut. Kecut? Enak. Oke gel. Soto nya gel. Maskernya dilepas deh. Ini enak. Enak soto nih. Cicipinnya. Sekarang itu belinya satu wajah ini. Banyak-banyak itu kutan. Banyak aku bilang. Egel. Soto nya cicipin. Gue apa meruguin? Buat apa tit? Nah ini guys namanya slot. Nah ini pertama kali kita makan. Slot. Slot. Sama apa yang sebutu nama bawah ini kita makan selama. Perasaan kayak kutuk-kutuk gitu. This is good actually. This is not bad. Alright. Terus menikmati cipin yang itu. Tempunnya enak. Kayak manisau. Dan selanjutnya ada. Kayak tempun. Yang apa? Kero. Kero. Nah water. Green meat. Nang meat. Ada poti itu. Ya. Jadi rasanya selat itu. Begitu guys. Asam-asam manis kayak gitu. Itu. Di Dangkan itu gak begitu panas. Itu. Agak dingin banget ya. Biasa ya. Itu gak panas. Gak dingin kayak gitu. Jadi rasanya itu kayak asam manis kayak gitu. Nah jadi kita sudah selesai makan itu selat ya. Nah sekarang kita mau makan siumai Bandung. Let's check it out guys. Jadi kita jalan-jalan di area deket hotel kami ya guys. Habis makan selat. Nah itu hotelnya ini sangat konvinien banget guys ya. Biarpun itu tidak terlalu mahal banget. Tapi yang kita cari itu adalah tempatnya yang sangat konvinien. Nah ini adalah di sekitar Hotel Pantai. Sekarang kita lagi jalan. Jalan-jalan. Nah hotelnya sangat panas banget guys. So Nanda disana. Let's go Nanda. Sekarang kita mau cari apa? Siumai. Okay. Alright let's go Cal. Careful. Nanak lagi boli siumai guys. Nani beli siumai mau nanti dimakan yaitu di train. Very good. Thank you. Jadi kita mau naik KRL guys. Jadi KRL ini dari, KRL ini dari mana tuh dari Solo itu station. Cuma bayar Rp 8.000 guys itu ke Jogja. Murah mau nanti ya guys. KRL. Jadi kita naik KRL guys. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Yes. My turn. Udah ya? Ya. Makasih. Makasih. Yee. Let's go Nanda. Makasih ya. Let's go Nanda. Yee. Yee. Nah ini trennya ini guys. Keren guys. 8.000 guys. Ade. Masuk Ade. Nah ini keretanya guys. Nah ini kayak gini guys. Wah bagus banget. Wah bagus banget. Bye bye Solo. Halo. Kita sekarang boleh ada di sini. Nah kita sekarang mau ke mountain if you die. Nah kita berakhir. Ini sehingga. selamat menikmati perjalanan kita tempoh selama dua jam ya guys nah ini kita sudah nyampe Subjakarta guys welcome to keli cari krab oke guys kita sekarang sudah keluar dari hotel oh sorry dari train station sekarang kita mau cari hotel kami guys enggak teman game angke book game angke meriki Oke guys, berhubung ini trip kita Itu gak ada rencana ya sebelumnya Jadi kita tidak booking hotel Jadi kita booking hotel selama perjalanan ke sini Jadi ternyata lupa kalau waktu hari ini tuh malam minggu ya Jadi semua hotel tuh serba penuh Jadi kita menemukan ini hotel super simple Jadi terasa kita stay di ini hotel dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!